Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara terbaru menghilangkan watermark capcut coba template ini di tiktok ya Untuk menghilangkan tulisan capcut coba template ini Caranya sangat mudah ya teman-teman Pertama-tama teman-teman edit di capcut seperti ini Contohnya seperti ini Cari template-nya lalu klik ke template ini Nah setelah itu klik aja teman-teman gunakan template ini di capcut Nah membuka template Nah disini teman-teman gunakan template aja Kita mau pakai ini Nah cari aja disini foto juga boleh Contoh seperti ini Lalu klik berikutnya Disini biasanya ya teman-teman Ada logonya capcut Nah di pojok kanan atas Tenang Ini langsung ekspor aja Nah disini ekspor tanpa tanda air Kita klik aja ya teman-teman Kita klik kita tunggu sampai 100% Nah ini karena kita mengekspor ini Kita harus tunggu ya teman-teman Jangan dimatikan Kita tunggu aja sampai 100% Biar editannya Biar editannya Pas ya teman-teman Sama template-nya Kalau kita sudah Pakai template ini Usahakan kalau sudah disini Jangan langsung di upload ya teman-teman Nah seperti ini Jangan langsung klik berikutnya Teman-teman klik aja disini Atau keluar Nah setelah itu klik selesai Nanti jadinya itu Seperti ini teman-teman Jadinya di menu Galeri Nah di menu galeri disini Nah jadi Ada disini Lalu teman-teman Kalau sudah jadi seperti ini Jangan langsung di upload dulu Lebih baik di edit Di aplikasi lain Seperti VN Kenapa kok VN Tidak aplikasi seperti Kinmaster Karena Kinmaster itu Kalau kita download aplikasinya Di playstore Dan kita edit di Kinmaster Kalau kita upload Ada tetap logonya Kinmaster Sedangkan kalau kita download VN Dan edit di VN Itu tidak ada logonya ya teman-teman Jadi aman Kita buka aja Disini Aplikasi VN-nya Setelah itu Klik aja di bagian tambah ini Mengerti Nah proyek baru Kita edit aja Yang tadi Nah ini kan yang tadi teman-teman Klik Lalu Lanjut Nah setelah itu Kita geser aja Edit-edit Apa Nah disini Ini hapus aja Kalau sudah teman-teman Kalau sudah teman-teman Klik aja yang diatasi Export Klik Mengexport video Tolong jangan mengunci layar Atau meninggalkan epiklasi Nah Kalau sudah ini bisa Nanti Nanti No thanks Kita langsung bisa upload Di tiktok langsung ya teman-teman Klik tiktok Nah disini kita bisa langsung upload Kita bisa tambahkan lagu atau enggak Pakai lagu Klik berikutnya Nanti Kita hapus aja Yang ini Kita hapus Tambahi caption apa Setelah itu teman-teman Klik posting Nah otomatis Sudah terposting Bagaimana Mudah bukan Sekian penjelasan Dari saya kali ini Jika ada yang perlu ditanyakan Bisa ditulis Di kolom komentar Kritik dan saran Jika dipersilahkan Semoga bermanfaat Terima kasih Dadah